Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai perkenalkan nama saya Randi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu digiweb indo teknologi sebuah jasa pembuatan website tentang digiweb indo teknologi digiweb indo teknologi adalah penyedia layanan jasa pembuatan website dan aplikasi berbasis web secara singkat kami menyediakan jasa untuk atau agar kalian dapat memiliki sebuah website atau aplikasi berbasis web lalu apa tujuan kami kami menjadi pilihan utama untuk membantu usaha kecil menengah sampai besar untuk melebarkan sayapnya di era digital sejak kovid-19 peluruh negara mengalami resesi yang mengharuskan dunia untuk dikluk rekopling atau keterlepasan dari cara lama maka untuk bersaing di era sekarang kita bukan hanya perlu produk tapi juga cara pemasaran dan target pasar yang berbeda dari sebelumnya diikut kami akan jelaskan beberapa tahapan pembuatan website pada normalnya yaitu sekitar 1-3 bulan awalnya kami akan melakukan perencanaan pada tahapan ini kami harus melakukan sebuah negosiasi atau perencanaan dengan klien agar kami tahu apa yang mereka inginkan atau update mereka ingin fitur apa yang mereka ingin ada dan seperti apa tampilannya website yang mereka inginkan selanjutnya adalah pengembangan pada tahapan ini kami akan mengumpulkan semua hasil dari perencanaan untuk kami buatkan sebuah website kami kumpulkan semua hasil perencanaan dengan tujuan agar website yang sebelumnya kami negosiasikan akan terrealisasikan dengan baik selanjutnya kami akan melakukan tes pada tahapan kali ini bertujuan agar semua fitur tampilan dan lain sebagainya yang telah direncanakan sebelumnya dan telah dikembangkan atau dibuat juga pada tahapan sebelumnya kami akan lihat apakah berfungsi dengan baik atau justru tidak terlalu berfungsi dan jika ada beberapa fitur yang tidak berfungsi kami akan melakukan pengembangan ulang agar fitur itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya selanjutnya adalah rilis setelah website kami tes kami kembangkan selanjutnya kami akan menyerahkan website tersebut kepada klien kami biasanya semua tahapan ini normalnya memakan waktu 1 sampai 3 bulan tergantung dari seberapa tingkat kesulitan website tersebut berikut adalah ilustrasi detailnya dari pembuatan website secara normal awalnya kami akan negosiasi dan melakukan perencanaan lalu selanjutnya lalu selanjutnya kami akan membuat berdasarkan apa yang telah dinegosiasi dan telah kami melakukan perencanaan dengan negosiasi dan perencanaan kami jadi tahu apa yang harus kami lakukan dan bagaimana metodenya selanjutnya kami akan melakukan testing pada tahapan ini kami akan mengetes seberapa berfungsinya suatu website dan apabila ada error kami akan kembalikan untuk pengembangan website lalu selanjutnya kami akan testing ulang apakah fitur tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum selanjutnya selanjutnya website telah jadi dan kami akan menyerahkan langsung kepada klien tapi terkadang kita memerlukan tahapan-tahapan opsional atau yang bisa diambil atau tidak yaitu adalah yang pertama perawatan website disini klien kami tidak harus mengambil tahapan tersebut tapi biasanya dalam jangka waktu tertentu website tersebut akan mengalami error karena permakan usia jadi jadi pada saat itulah kami dapat memproses ulang seperti melakukan perencanaan kembali pengembangan kembali tes kembali dan kami serahkan kembali selanjutnya adalah tahapan penambahan fitur terkadang terkadang kalian menginginkan ada sebuah fitur tambahan yang bertujuan untuk melengkapi website mereka agar agar terdapat 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 lebih banyak fitur di dalam website mereka ini pula harus melalui perencanaan pengembangan website testing dan lain sebagainya lalu bagaimana jika tidak ingin menunggu lebih lama apakah ada cara lain ya jawabannya ada cara lain ini adalah cara singkat dengan pengerjaan waktu mungkin hanya 7 sampai mungkin hanya 1 sampai 7 bulan nah itu yang pertama adalah pilih tema dan fitur pada kali ini kami akan memberikan sebuah beberapa pilihan kepada klien untuk mereka pilih apa saja yang ingin mereka cantumkan ke dalam website mereka selanjutnya adalah melakukan penyesuaian kami selaku developernya akan mendevelop atau menyusun sesuai dari apa yang diinginkan klien sebelumnya dan juga dibuat diatas template atau website yang sudah kami buat sebelumnya jadi pada cara yang sekarang lebih singkat karena tidak ada pembuatan pembuatan dari nol kami hanya melakukan perubahan dari website yang telah kami buat sebelumnya lalu selanjutnya website anda telah jadi ini adalah cara paling singkat yang membuat anda lebih cepat mempunyai website daripada cara sebelumnya berikut adalah ilustrasi pembuatan website singkat pertama-tama klien kami kami arahkan untuk mengisi sebuah formulir agar kami mengetahui apa saja yang mereka inginkan ada pada website mereka lalu selanjutnya pelanggan kami harus melakukan pembayaran di awal untuk cara yang sebelumnya pembayaran biasanya hanya dilakukan DP di awal lalu akan dilunasi ketika websitenya telah jadi tapi untuk cara yang kali ini kami menghancurkan untuk klien kami membayar semuanya di muka atau di awal selanjutnya kami akan melakukan penyesuaian website disini kami akan menyesuaikan dengan apa yang kami punya berdasarkan dari isi formnya lalu website telah jadi kami akan langsung kirimkan website tersebut pada klien kami apakah anda masih bingung apa itu website dan kenapa kita harus memilikinya berikut adalah beberapa jawabannya yang pertama bisa dilihat oleh lebih banyak orang kelebihan dari website adalah bisa dibuka pada device apapun yang paling mainstream atau yang paling sering dibuka yaitu lewat lewat PC atau personal computer seperti laptop dan komputer lalu ada juga smartphone akan tetapi dengan pesatnya teknologi kita juga bisa membukanya pada smart tv smartwatch dan lain sebagainya tidak mustahil kedepannya akan makin luas yang membuat website akan lama usang dan tergantikan yang berikut adalah beberapa contoh website dari beberapa device website website bukan sesuatu yang mudah dibalik tampilan website yang rapi banyak perhitungan dan logika tetapi dengan kami kalian hanya tinggal sampaikan keinginan kalian dan kami yang akan buat dari 0 sampai jadi lalu selanjutnya adalah ketahui pasar website dengan website kita bisa tahu bahwa mungkin ada pasar yang belum kita jangkau selama ini tapi kali ini dapat kita jangkau dengan analisa yang disediakan dan lebih akurat jika kalian bertanya analisa apa itu analisa itu adalah sebuah tool yang akan kami santumkan dari website kalian kepada sebuah tool yang dibuat oleh google yaitu google analis nanti kalian bisa membuka google analis dan melihat seperti apa website kalian apakah website kalian dan kebiasaan dari pengguna yang mengunjungi website kalian apakah pengguna itu seperti apa yang kalian tahu di sebelumnya atau pasar sebelumnya atau mungkin ada pelanggan-pelanggan baru kalian yang kalian baru tahu melalui google analis selanjutnya bukan hanya membuat website tapi atau setelah membuat website kami lepas begitu saja tapi kami pun menyediakan jasa pengelola website karena kami paham tidak semua orang punya waktu untuk mengoperasikan dan mem-maintenance website secara berkala dengan ada jasa ini kami berharap jika konsumen dapat dengan leluasa berbisnis tanpa harus pusing berikut adalah beberapa layanan kami apa saja yang akan dikelola oleh kami salah satunya yaitu adalah backup data secara berkala perbaikan bug dan juga CEO dan ada beberapa juga yang tidak berlangganan yang sebelumnya telah kami beritahu yaitu seperti website landing page dan lain sebagainya biasanya ini adalah website yang kami telah sediakan sebelumnya nomor 2 website aplikasi biasanya ini adalah website yang memiliki fitur lebih banyak dan lebih khusus pada poin ini itu tergantung kadang ada yang yang dihancurkan untuk menggunakan pendekatan cara lama atau pula yang menggunakan pendekatan cara baru lalu yang ketiga adalah custom website custom disini ini benar-benar melakukan cara lama yaitu membuat website dari nol berikut adalah beberapa contoh website website sudah siap dengan penjelasan produk berlangganan kami yang ya terlepas dari beberapa layanan kami sebelumnya kami juga menyediakan layanan yang berlangganan salah satunya adalah backup data secara berkala kenapa harus website adalah program yang disimpan pada jaringan yang dapat diakses oleh siapapun termasuk orang jahat tidak jarang orang menggunakan keahliannya untuk mengacak-acak data website seseorang lalu apakah itu mengertikan website kami tidak aman tentu tidak kami menggunakan pendekatan yang unik agar orang lain tidak mudah mengakses mengakses website kami tetapi jika kalian melakukan pencadangan itu akan menjadikan lebih mudah agar data-data kalian tidak hilang oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab karena yang seperti kita ketahui website adalah program yang berbasis terbuka jadi semua orang bisa saja mengesploitasinya walaupun hanya beberapa orang yang dapat benar-benar merusaknya dan beberapa orang hanya sebatas melihat selanjutnya adalah perbaikan bug perbaikan bug tergantung dari pembuatan website awalnya pada pembuatan website dari awal atau custom website website yang kami buat pastinya akan kami tes sebelum kami serahkan tetapi bisa saja ada fitur yang tiba-tiba tidak berjalan semestinya dan sesuatu yang di luar kemauan konsumen untuk produk kami yang ini kami bertanggung jawab dengan memberikan garansi satu bulan pertama perbaikan bug gratis untuk website custom lalu untuk website template yang sudah kami buat sebelumnya disini memiliki kelebihan yaitu bersifat sering kita pakai sebelumnya jadi lebih sering kami tes bahkan selalu ada perbaikan jika ada keluhan dari klien lain jadi jika anda menemukan sebuah error jika begitu anda juga membantu beberapa user lainnya untuk terhindar dari error tersebut tetapi jika masih terkena bug kami menawarkan perbaikan fitur bug per bulan demi kenyamanan anda dalam menikmati fitur kami optimalisasi CEO seluruh website yang kami optimasi agar dapat dengan mudah dicari dessert engine juga telah kami lakukan tetapi kami punya jasa tambahan jika anda ingin lebih memperkuat CEO dari website anda harga agar lebih banyak yang datang kepada website anda harga berapakah harga dari semua produk kami jawabannya harganya sangat terjangkau dengan benefit yang banyak pula kita open your profile ending page yang bersifatnya template hanya 500 sampai 1 juta saja tergantung dari tiket kesulitan dan juga fitur yang diinginkan oleh klien kami lalu selanjutnya lalu selanjutnya website custom yaitu sekitar 4,3 juta sampai 7 juta selanjutnya adalah berlangganan backup data secara berkala fitur ini kami hanya cantumkan 100 ribu per bulan lalu selanjutnya adalah perbaikan bug dengan harga 150 ribu per bulan lalu selanjutnya adalah berlangganan CEO 300 ribu per bulan sekian dari saya bila anda ingin bertanya lebih seputar digiwebindo teknologi anda bisa kontak kami di email cs underscore digiwebindo at digiwebindo.com atau kalian juga bisa langsung mengakses website kami di www.digiwebindo.com sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih